Pokoknya baca itu berarti kan itu udah tanda, oh kayaknya kita udah dapet visa nih And then we open ya al password Yes, oh my god Itu rasanya gimana ya waktu itu ya Nangis ya nangis, nangis karena seneng ya Jadi duit gak hilang Terus nangis juga mau ninggalin Bali Ya sebelum kami lanjut Untuk informasinya jangan lupa di subscribe dulu Subscribe please Hello semuanya, selamat pagi Ya kami mau share pengalaman kami untuk dapetin spouse visa We want to share our experience, how to get this visa ya It's stressful It's stressful It's very stressful It's very stressful Bantu teman-teman semuanya untuk mendapatkan spouse visa ya Ya, so before we apply this spouse visa, you make somebody on the plane ya Maybe, you remember that you make somebody on the plane, immigration Yeah, immigration And she gave you tips how to apply spouse visa No, she just told us to keep all our documents, keep loads of proof Keep loads of proof Jadi kita banyak simpan-simpan dari sebelumnya bukti-bukti Kalau dia datang ke Bali tiketnya Terus Anything you do together Ya Ya, sesuatu yang kita lakukan bersama misalnya Take a lot of food Foto Ya Kenapa kita juga suka share foto-foto Jadi itu juga sebagai sebagai apa ya Sebagai bahan Sebagai bukti bahwa kita itu memang benar-benar bersama Jadi saya upload foto kemana kita upload Terus nanti kita screenshot itu foto-foto yang kita bersama Terutama juga foto kalau berkunjung ke keluarga Visit family ya That's important Dia ke kampung saya ke Bali Kemudian saya juga ke tempatnya dia Nah, tapi sebelumnya dia The lady told you to apply like step by step But first I need to apply Visit holiday visa I mean she never told me that I just knew that How do you know that? I just knew Oh ya Just proof you know Come on holiday to the country you want to live in And then proof that you're gonna leave on time Ya So you're not gonna Stay here Disappear Jadi sebelumnya kita apply visa dua kali Saya apply visa untuk liburan Nah, sebenarnya tiga kali Yang pertama itu gagal Pemisal Jadi Gak banyak informasi Jadi saya Ya Alag-alagin gitu lah Di apply Gak ada sponsor letter juga Waktu itu Karena Saya lihat di web Apa yang diperlukan Ini, 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 ini Gitu Saya udah sesuai dengan yang di websitenya ya Di websitenya Tapi ternyata itu kurang Perlu sponsor letter lah Terus kemudian Bukti-bukti foto Kebersamaan Kalau chat Ada sih Beberapa juga Waktu itu Kebetulan kita udah Merencanakan Untuk Menikah Dan Kita bikin Group chat itu bersama Mertua Terus Ipar juga Disana ada Screenshotnya Itu saya Print juga Gak semua chat sih Saya print Kalau semuanya Itu bisa Aduh banyak banget Pokoknya Nah saya print sebagian Saya akan kasih tau dulu Dari Prosesnya ya Prosesnya Apa aja yang diperlukan Kemudian Berapa Kira-kira Dananya Ya Kami pakai Solisitor disini ya Pakai lawyer Ya Get a solicitor It makes it a lot easier Ya Because if you read the website The British consulate website They give you some information Of what you need Ya And then went to a solicitor The solicitor was a little bit expensive Ya But then the solicitor says But you also need this And you also need this And you also need this And this information is very hard to find On the government website Ya So get a solicitor British based solicitor And you'll be very thankful It costs a little bit extra But It's better than get rejected Ya Ya Jadi kami pakai solicitor Ya Suami mau pakai solicitor Yang disini Katanya lebih Ah dia lebih tau gitu Kemudian dikasih tau ya Apa-apa yang perlu disiapkan Dan kebetulan juga suami gak tinggal di Bali Ya jadi bolak-balik gitu Ini butuh banyak waktu Kami berbulan-bulan Jadi tapi nanti akan Saya kasih tau Mungkin kalau Mungkin kalau sudah tahu informasinya dari sana-dari sananya itu bisa lebih mudah ya Nah jadi kami perlu ini dokumen semua di apply Ya So we used This This agent This was our solicitor Kami pakai ini Highly recommended Highly recommended Jadi dia itu sangat membantu sekali Oke Terus Apa dia yang kita butuhkan disini Ini adalah Adalah What is the The checklist ya Oops Why not just show them Bit by bite Oh bit by bite Oke dan Ya Oke dan Oke dan So Pertama kita akan dibuatkan appointment booking confirmation ini perlu kita bawa Ya perlu kita bawa kesana Sebagai bukti Terus ada emailnya juga dikasih emailnya bukti kemudian oh ini ini bukti payment ya Ya Kemudian Ya Terus dokumen pisahnya ini Don't show sensitive information Nah Nah Kemudian sponsor Sponsornya Nanti dikasih kok sama agentnya Sponsornya Tidak keliatan Suami saya sebagai sponsor Apa itu? Apa itu? So this is the application Application Nah Ada Passport And Certificate Jadi kalo kita punya Surat pernikahan Terus kemudian Copy of your original passport Ya Copy Original passport Kalo saya Kalo saya Original ya Kalo suami sih Kopinya They had my I had to send I needed my passport for work So I sent my passport to The Solicitor And the solicitor Gave an authorized copy You can only do that through a solicitor You can't do that yourself Ya Passport Passport saya Kemudian Passportnya suami Tapi Certified through copy Of the Original This is Can't see Can't see Can't see Oh Okay It's too heavy Can I show you Yeah I'm not Yeah So Let's start with copy Ya Kemudian What else We Don't Just like this No The next Birth Certificate My birth certificate Ya I won't show you But Birth Certificate Itu Original Tapi nanti semuanya akan di copy kok Dikembalikan originalnya That's my original Everything has to be original Unless Like I said before My passport Kemudian Ada Ini Bukti Pernikahan Dari Gereja Bukti Pernikahan Dari Gereja Kami Teman-teman Bisa sambil Cetat juga Ya Kemudian Kalau ini Oh TB test 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 Rumah sakit BMC Dekatnya Mall Bali Galeria Kalau di Surabaya Kurang tahu Semuanya ada kode webnya Dimana nanti Bisa Ini 6 bulan Ya Expired date Berlaku Sampai 6 bulan Has to be 6 months in the day Ya Bayar sekitar 1 juta Sekian ya 1 juta 200 Apa 1 juta Berapa gitu Ya Kemudian IELTS Tes Bahasa Inggris juga IELTS Kalau di Bali Adanya di IDP Gatsu Ada di Gatsu Nanti Kontak aja Disana Sama Kevin Kalau saya adminnya Ngeletang kesana Itu sekitar 2 juta 800 sekian Hampir Hampir 3 juta Tergantung rate Dollarnya juga Tes Nanti dikasih jadwal Jadi teman-teman Belajar aja Cari di Google Saya belajar juga di Google Gak sulit banget sih Kalau IELTS ini Kemudian Berpungkap Dan Terjadi Berpungkap Sebagai penggunaan Saya perlukan Kerja Perlukan Berapa 6 minggu Dan Dan Beritahu Kebetulan Kebetulan Sebuah Tidak Kru Beruntung Sebuah Terimu Jadi that's your company ya jadi disini sebagai sponsor harus British citizen kemudian dapet surat dari company nya ini juga berlaku how long six months it has to be six months indeed pokoknya selama enam bulan itu deh dari minta surat dari company nya bahwa dia sudah bekerja disana terus dari periode tahun berapa kemudian yang perlu juga important dia itu employment is permanent kemudian juga harus ada salary nya berapa annual salary nya karena kalau kita mau kesini sponsor itu ada minimal penghasilannya per tahun itu berapa kemudian kalau punya anak satu itu berapa punya anak dua berapa sampai punya anak tiga berapa it's also very important you get this letter hand signed it cannot be a printed copy or a digital signature has to be handsome harus hand sign dari company nya nggak boleh di print atau di copy gitu jadi minta itu hand sign kemudian ada slip gajinya suami itu udah dari bertahun-tahun kita ngumpulin dari kita apply visa untuk holiday juga itu pasti kita lampirin nih lumayan tebal 12 months ya dia butuh 12 bulan ya dari kita apply visa also we have here my contract of employment with my current rate of salary ya kontrak sama perusahaannya dia dengan berapa nilai gaji yang dia punya kemudian p60 juga bukti pembayar pembayaran pajaknya setiap tahun jadi dia selalu kumpulin semenjak kita apply visa ini pasti kita selalu lampirkan itu ya kemudian bank statement nya juga bank statement itu dari saya kemudian juga dari suami 6 months ya 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan bank statement terus ada juga ini property ah ya ya this is the letters surat i own my own property i don't know if this is a requirement but if you rent a property you have to have your rental agreements ya kalau 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 ini kalau misalnya kita punya sendiri ya kita harus melampirkan bukti kepemilikan property kalau misalnya rental kita juga harus melampirkan agreement ya rent agreement dari pokoknya yang so either proof of ownership or proof of rental agreement ya so just to prove that you have somewhere to stay ya also what's important with regards to accommodation it has to have some sort of floor plan or proof of how big the property is it has to be big enough for you and your wife and any kids you might have so spare rooms and stuff it has to coincide with the home office something ya jadi harus harus apa namanya harus detail banget bukti kepemilikan properti atau sewa itu jadi berapa bedroom berapa living room berapa luar tanahnya itu harus complete harus lengkap itu sebagai jaminan kalau kamu tinggal di sini tuh nyaman gitu cukup lah untuk tinggal gitu kalau misalnya sama anak-anak juga jadi mereka itu pertimbangkan semuanya nah kami juga urus ini bolak-balik gitu kebetulan sampai di sini juga saya tinggalnya sama mertua dulu karena propertinya suami masih disewa orang jadi harus apa namanya lampirin dokumen dari mertua juga kemudian yang dari kita jadi kerjanya agak double gitu itu yang membuat juga kemarin itu agak bolak-balik itu agak bolak-balik pusing ya jadi pada saat yang kami memperlukan kami menghentikan kami mempunyai peralatan UK jadi saya perlu periksa bahwa saya mempunyai tenan dengan ya kita juga ada tenan peralatan ini bahwa kita merentalkan menyewakan peralatan kita gitu apa lagi apa ini apa ini 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 adalah mertua dokumen dari mertua juga karena pas sampai di sini saya tinggal sebulan sama mertua karena suami suami langsung kerja tiga hari setelah sampai sini begitu saya tinggal sama mertua baiklah untungnya mertua saya bayi apa itu secara setelah adalah proof of relationship jadi secara setelah proof of relationship untuk memastikan peralatan kita benar 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 bukan menikah bohong-bohongan jadi pertama kami mendapat tulisan dari ayah jadi kami juga melampirkan surat dari mertua dari mertua dari mertua saya so my parents ya mertuanya kemudian kakaknya Sean juga dan teman-temannya Sean yang berada di sini ya jadi mereka bikin surat bahwa hubungan kami itu real gitu kami menikah dan mereka juga hadir di pernikahan kami ke Bali jadi untuk dokumen pendukung ya kalau misalnya teman-teman ada yang mau apply ini mau tanya seperti apa formatnya gitu nanti boleh message saya dengan senang hati saya pasti bantu ya tapi dengan tulisan dari saudara saya dan ibu kami juga memiliki paspor paspor dan paspor jadi foto mereka jadi kami lampirin di suratnya itu kami juga lampirin paspor paspor mereka sama foto-foto mereka yang waktu kita bersama di Bali ini ya apa itu chat jadi waktu aplikasi ini kami juga lampirin beberapa chat selama kita selama tidak telat jadi chatnya banyak banget tidak 5 tahun 3 tahun lebih 3 tahun lebih 3 tahun 2016 2016 kita lakukan tahun 2016 ya ya oke 3 tahun 3 tahun 3 tahun bukan 5 tahun ya kita ada di sini kemudian kami juga punya resep dari 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 resep dari 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 wedding waktu nikah tanda bukti pembayaran dan banyak putu-putu kami lampirkan ya banyak putu-putu dan putu-putunya itu saya screenshot dari Facebook yang ada make sure itu ada tanggalnya di sana terus ada check-innya itu tempatnya dimana makanya saya suka check-in juga kalau upload di Facebook itu biar tahu ini tanggal berapa lokasinya dimana itu nanti bisa di screenshot sebagai bukti pendukung untuk apply visa gitu loh pemirsa nah ini ini pertama kali saya visit keluarga ini ini contohnya ya kami dan semua keluarga jadi hal-hal seperti itu membantu karena ini ada tanggalnya kemudian ada lokasinya ya jadi sengaja lah bikin-bikin gitu sama bukti foto sama keluarga sama teman-temannya untuk pendukung kalau apply visa ya kemudian dan apa yang lain yang lain Kita harus di sini. Apa itu siap? Apa itu siap untuk apa? Kita tinggal di rumah. Itu saja siap. Kedahunan, Kedahunan, Kedahunan. Kedahunan, Kedahunan, Kedahunan. Kedahunan kami simpan juga. Jadi kami lampirkan beberapa. Yang dari suami. Yang dari mertua juga. Dari... Pokoknya dari siapa-siapa itu saya simpan juga. Ya... We have a... We have a list. We have a list. This is what we mean. Anggly check, 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 check. But this pack here. Is the pack that the solicitor made. And it made life so much easier. Because you send all the information to the solicitor. The solicitor makes this pack for you. And then you take this pack with you to the immigration. When you have your interview. Nah, ini juga tiketnya suami selama 3 tahun itu bolak balik Bali. Jadi kita kumpulin. Ini juga kita print ya. Nanti printnya ini kertasnya albar. Always keep your boarding passes. When you go on holiday together. Or even... If you're a British citizen. And you're traveling to Bali. Yes. Often or Indonesia often. Ya. Keep all your boarding passes. Keep. Ini boarding passnya. That's a proof that you're actually going to visit. Ya. And not just... Kalau kita fly together. Juga holiday together. Juga holiday together. Itu di keep. Dan... Kalau bisa fotonya di upload juga. Eh... Kasih... Lokasinya dimana gitu. Kemudian... Eh... Sebenarnya ada banyak lagi juga. Yang perlu. Nah... Kalau... Aktonika. What is... Our marriage certificate? I think this is... This is all just copies of... Ya. Just copy of this one. So that's the original. This is just a... Like... Pilot copies. Mmhmm. I'll check this. I'll check this. I'll check this from here. The immigration... Take it. Ya. Jadi... Ada... Kalau ada... Bill juga ya. Bill-bill... Bill-bill... Electric... Gas... Atau apa... Itu juga dilampirkan. Kemudian... Ada juga... Bukti... Pernikahan ya. Set... Akte pernikahan... Ya... Dilampirkan. Afidavid gitu. Kalau kita punya... Sebelum menikah... Suami datang ke... Konsulatnya dia. Kemudian dibikinkan... Kalau kami mau menikah... Tanggal sekian... Dan... Minta buktinya gitu. Minta buktinya kalau... Biar ada bukti aja... Ada stempel dari embersinya dia. Itu... Itu juga dilampirkan. Itu harus disimpan. Apa itu? Sengan visa. Apa itu? Sengan visa. Oh... Sengan visa. Ya... Itu pemirsa... Nanti kalau... Lebih detailnya... Bisa tanyakan langsung. Kalau mengenai biaya... Setelah kami hitung-hitung... Total... Itu kurang lebih habis... Sekitar... 4.000 pounds. Ya... More or less... About... 4.000 pounds. About 4.000. Ya... About 4.000. Maybe... A little bit less. Ya... Just a little bit less. But... A little bit less. Ya... Because we use... The agent. Solicitor. Ya... And then... Solicitor costed... About... 825? 850. Ya... 850. 850 pounds. Kemudian kita harus bayar... NHS juga selama... 3 tahun ya. 3 years ya. We have to pay NHS... About... 1.200 pounds. Per... Ya... Total... Kemudian bayar... Eee... Ini visanya sekian... Dan... Karena ini... Kita mau cari dokumen juga... Tentang... Eee... Kepemilikan rumah... Kemudian hitungannya... Berapa kamar... Dan sebagainya... Itu juga cost money... Dan... Banyaklah perintilan-perintilan... Kayak... Eee... IELTS... Kemudian TB test... Dan sebagainya... Kita total-total... Sekitar... Kurang lebih yang... 4.000 pounds... Habisnya... Tinggal dikalikan... 18.000... Sekian... What is that? Oh... That's... Hahaha... Itu waktu SMP... Masih rambut panjang... Cudun... Belum bisa bersolek... Belum bisa dandan... Hehehe... Padahal ya... Ya... Soyang... Masih kecil... Hahaha... Okay... And then... We take about... Two and a half months... Ya... To get the result... Jadi kita perlu sekitar... 2 setengah bulan... Untuk menunggu... Bisa dapetin... Yang namanya... Ini visa... Eee... Terus... Eee... Nervous... Ya Tuhan... Waktu itu... Saya kerja... Kemudian... Saya bilang sama suami... We go there tomorrow... After... 12 ya... After 12... Kita bisa ambilnya sekitar... Dari jam 1... Sampai... Jam 4... Kalo gak salah ya... Tapi dikasih tau kok... Nanti... Kemudian... Ya ampun Tuhan... Saya... Dari tempat kerja... Langsung... Ketemu sama suami... Di Benua Square... Di Bali... Ya ampun... Ini... Hehehe... Remember... To explain that... If your application is rejected... You lose all your money... Oh ya... Ya... Bener... Ya... Kalo... Tolak... Kita... Kehilangan... Semua uangnya itu... Gak bisa dibaliki... Jadi... Lakukan yang terbaik... Pokoknya yang bener deh... Cari informasi sebanyak mungkin... Kalo saran... Kami sih... Pakai... Lawyer... Atau... Solisitor... Jadi... Kita... Keluar uang lebih... Di awal... Tapi... 99%... Itu... Bener gitu... Karena dia kan udah tau ya... Jadi... Dapet gitu... Langsung... Mau... Extend lagi... Berikutnya... Kan sudah lebih gampang... Gitu... Kalo misalnya... Sekarang gagal... Itu... Jelek juga... Recordnya... Kan ditanya di sana... Pernah ditolong gak... Pernah pergi kemana aja... Gitu... Itu ditanya... Semua... Dikirimin form... Sama... Lawyernya... Sekian... Dikirim... Kemudian... Kita isi... Dikirim... Kita isi... Terus... Dicek lagi... Itu... Pokoknya... Prosesnya itu luar biasa... Pemirsa... Terima kasih... Puji Tuhan... Ini... Bener-bener juga perlu kita... Pertolongan Tuhan banget ya... Jadi... Kita itu... Apa sih... Gitu... Email... Kita bisa... Collect... Passport... Terus... Kita datang di... Benua Square... Oh my God... Ya Tuhan... Itu deg-degan... Ampun... Nervous... Dia juga... Nervous... Ya... Shaking... Sampai... Sampai di sana... Waktunya... Mau masuk itu... Aduh... Kayaknya ini... Aku mau... Pingsan... Kayaknya... Aku mau... Pingsan... Keringat... Ini... Sweating... Kemudian... Kaki itu... Rasanya... Kayak... Ngambang-ngambang... Berjalan mungkin... Kayak setengah mabuk... Ya... Pernah sih... Minum banyak... Agak melayang-layang... Begitu... Kayak gitu rasanya... Nginjakan kaki... Kemudian... Aku bilang sama suami... Ayo... Tolong dong... Belikan air... Ya... I asked you to... Get me water... Karena... Takut pingsan... Gimana... I got beer... Kemudian... Ya... Udah... Udah... Udah sana... Dipanggil... Dia nggak boleh masuk... Aku aja yang masuk... Kemudian udah masuk... Nunggu gimana nih... Hmm... Terus... Di dalam... Nggak... Nggak dibuka di dalam... Karena dia mau kita buka sama-sama di luar gitu... So... When we open... And we said... Like... Make sure... 10 days... 10 days after you arrive in the UK... You need to report... Nah... Pokoknya baca itu... Berarti... Kan... Itu udah tanda... Oh... Kayaknya kita udah dapet visa nih... And then we open... Ya... Yes... Oh my god... Itu rasanya gimana ya... Waktu itu ya... Nangis... Ya... Nangis... Nangis karena... Senang... Ya... Jadi... Duit nggak hilang... Terus nangis juga... Mau ninggalin Bali... Hahaha... Kau mulai menangis... Karena... Mereka harus pergi Bali... Ya... Oh... Jadi... Senang sama... Sedih... Bercampur... Senang sama sedih... Bercampur... Gitu... Satu sisi... Senang karena dapet visa... Kemudian di sisi lain... Sedih juga... Karena harus ninggalin Bali... Oh my god... Itu cukup lama... Ya... Aku tahu... Itu cukup lama... Aku tanya... Dia ini... No... I mean... 28 minit... I know... See you later... Ya... Jadi... Itu informasi... Yang... Kita punya... Kalau mau... Informasi... Lebih detailnya... Teman-teman... Bisa... Contact saya... Di Facebook... Atau Instagram... Dengan senang hati... Saya akan bantu... Jawab... Sebisanya... Saya tahu... Ini perjuangan... Yang sangat luar... Biasa... Untuk mendapatkan... Yang namanya... Ini... Akhirnya... Saya di sini... Ha... Tapi saya... Miss Bali... Sekarang... Pengen pulang... Ha... Oke... Itu dulu... Dari kami... Sampai jumpa... Di... Channel berikutnya... Bukan... Sampai jumpa... Di... Video berikutnya... Bersama saya... Kedek Utari... Saya membantu... Jiwa... Jiwa... Jangan lupa subscribe ya... Teman-teman... Dadah... Suksa mamu Wali... 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 Oh ya... Terserah lah... Karatmu lah... Oke... Dadah... Sampai jumpa... Sampai jumpa... Semoga... Yang mau apply... Berhasil... Jangan lupa... Whokat... ahrada...